Selama 3 bulan ditutup, akhirnya Pasar Hewan Sapi Senenan Kalimas Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kini mulai dibuka kembali. Namun, seluruh pengunjung pasar harus tetap menggunakan protokol kesehatan, yang ini diwajibkan untuk menggunakan masker. Pasar Hewan Sapi di Pasar Senenan, di Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, telah resmi dibuka oleh Pemkap setempat. Pasar Hewan Sapi ini sudah 3 bulan lamanya tidak berpenghuni dan sepi akibat pandemi COVID-19. Di era new normal ini, tanpa para pedagang, hewan sapi dan para beli mulai berdatangan sehingga kondisi pasar mulai dipadati ratusan manusia. Jadi kalau dari dinas, terakhir-terakhir, pecah gang itu ke dinas, itu bentang dibuka. Jadi untuk minta dibuka, terpaksa dinas juga membukanya. Membukanya dengan ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi protokol kesehatan itu. Contohnya biosumur ini, wajib pakai masker. Jadi semua pedagang atau pengunjung, pembeli yang masuk pasar harus memakai masker. Kira-kira berapa bulan tutupnya? Tutupnya sudah kurang lebih 3 bulan. Apa harapan Bapak ke depan? Ya harapan saya supaya tidak ada penyebaran COVID-19 dikatakan dari pasar. Meskipun lumayan lama pasar tidak aktif, namun harga tenak masih tetap stabil di pasar senenan ini. Dari situ Bondo Jawa Timur, Muhammad Saiful, Madura Channel melaporkan.